Fakta-fakta tentang Sebi Sambom yang tidak pernah diketahui Sebi Sambom pernah ditahan dengan tuduhan menghasut masyarakat. Sambom akhirnya dikenakan hukuman 2 tahun penjara atas tuduhan penghasutan, pasal 160 KUHP. Sambom dibebaskan secara bersyarat pada tanggal 14 Desember 2009, sebelum dia menyelesaikan masa hukumannya. Berikut fakta-fakta mengenai Sebi Sambom. 1. Akui bertanggung jawab atas penembakan dosen UGM. Sebelumnya, sebagai Jubiro PM, Sebi Sambom mengklaim bertanggung jawab atas penembakan atas dosen Universitas Gajah Mada, UGM, Bambang Purwoko dan Sertu Faisal Akbar di Kampung Mamba Bawah, Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Jumat 9 Oktober 2020. Penembakan itu terjadi setelah Bambang Purwoko dan Sertu Faisal Akbar dan rombongan TGPF dalam perjalanan ke Sugapa, Ibu Kota Kabupaten Intan Jaya usai melakukan olah TKP penembakan pendeta Yeremias Zanambani. Sementara Sertu Faisal yang merupakan anggota Satgas Abter Hitadipa dan terluka tembak di bagian pinggang. Sebi mengatakan jika ingin mencari fakta, harus dari tim independen. Kodap 8 Intan Jaga di bawah Komando Wakil Panglima Sabinus Waker dan semua komandan-komandan batalion. Sebi Sambong juga mengklain terlibat dalam penyerangan pos polisi di Paniai. Menurutnya, penyerangan pos polisi disertai perampasan senjata di Paniai dipimpin Anton Tabuni. Lanjut Sebi, Anton Tabuni sebagai Pasukan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, sayap militer OPM, menyerang pos dan merampas senjata. Karena sebelumnya pasukan TNI dan Polri juga melakukan hal yang sama di Tembagapura. Menurut Sebi, Anton Tabuni dan pasukannya, pasca menyerang dan merampas senjata kembali bergerak menuju Tembagapura. Sementara dari laporan Legekat Telenggen, Sambung Sebi, penyerangan dan perampasan senjata di pos polisi Paniai adalah perintahnya. Terima kasih sudah nonton, Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!